Amin mudah Kalimantimun, berubah atau punah! Dalam rangka untuk menghadiri dan menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024, mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024, pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing calon wakil presiden. Alhamdulillah, kita telah menyaksikan tadi beberapa perdebatan-perdebatan yang begitu sengit, dan kita sudah bisa melihat yang mana yang berkualitas, yang mana yang asal bertanya. Hadratus Syekh Kihasimasyari, pendiri Nahdutul Ulama mengatakan, petani adalah penolong negeri, akan tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain kita sangat terlihatin, upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Sudah-sudah sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan pencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya. Tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin sudah sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antargenerasi, keadilan agraria dan tentu keadilan sosial. Sudara-sudara sekalian, rakyat harus dilibatkan. Rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat. Pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot. Bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu, kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang. Para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat, negara menunggu langkah kita bersemua. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Apri Gunawan, kader dari Partai PKB, caleg PKB nomor urut 2, Dapil Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah Nobar pada malam hari ini sangat antisias sekali. Saya bangga sebagai kader PKB, wakil, calon wakil presiden kita Gus Mohamin secara tegas dan apa namanya terstruktur memenangkan debat pada malam hari ini dengan tema lingkungan hidup dan sebagainya. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau seperti bioaktur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama Pentahelix wajib untuk didorong. Bapak-Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta di antaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, IDFood, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart bombing. Agenda Reforma Agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL, redistribusi tanah, dan One Map Policy akan dilanjutkan. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. RUU, masyarakat hukum adat, akan didorong agar lebih berkeadilan. Karena sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals, yaitu leave no one behind. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Muhammad Mirza Wardana, calik DPR RI, dari Partai PKS, nomor 24, Pertapil Kalimantan Timur, pada nomor 4 kali ini bersama Amin Muda. Sangat luar biasa, kita juga menyaksikan dengan jelas bahwa Gus Imin menyampaikan hal-hal kedepannya dengan gamlang, fakta-fakta di langangan, dan bagaimana komitmen untuk perubahan ini. Dan juga jangan lupa, etikanya teman-teman, etika dan juga etikot. Itu sangat penting. Debat itu bukan hanya soal kita menjawab pertanyaan ya, tapi lebih daripada itu, secara esensinya itu apa? Penjelasannya apa? Dan visionernya dalam program itu apa? Jadi bukan sekedar mengkoreksi kalau kata Prof. Fakut tadi, yang reca-reca ya teman-teman. Sekarang, diskusi atau debat ini sangat penting karena menyangkut tiga hal yang akan menentukan, tiga hal yang akan menentukan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsa Indonesia. yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Di dalam kearifan lokal, misalnya di Jawa dan Bali ada istilah Trihita Karana. Di Sunda, Jawa Barat ada Tri Tantu, tiga ada Tri Nipas, Tri Sakti, dan sebagainya. Di dalam kearifan lokal, bangsa Indonesia sejak masa lalu sudah biasa, sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari. Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemangguran rakyat. Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit, lahan petanian makin sedikit, tapi subsidi supuk makin besar. Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik. Pasti ada yang salah. Laut kita berlimbah, udara kita meracuni, paru-kuru kita. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian, sumber daya alam menjadi sumber sengketa diantara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah. Allah mengingatkan tentang ini dalam Al-Quran. Telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia. Di darat dan di laut, ini ditunjukkan oleh Allah agar manusia sadar bahwa mereka telah merusak alam di negaranya yang dikuasai seharusnya oleh bangsanya. Sudara, saya katakan ini tidak mudah, tapi hanya dua kuncinya, komitmen dan keberanian. Pada 16 Juni 2011, sebagai Ketua MK, saya sudah mengatakan apa-apa yang diperlukan untuk ini. Saya membuat fonis tanggal 16 Juni, bahwa sumber alam itu untuk memihak rakyat ukurannya ada empat. Satu, pemanfaatan. Dua, pemerataan. Tiga, partisipasi masyarakat. Dan kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan secara luhur-meluhur kita. Kami akan gunakan empat tolak ukur itu. Tetapi setidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani, bangga bertani, di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti who tested, yang gagal dan merusak lingkungan yang benar saja. Dugi dong kita. Terutama yang milenial ataupun Gen Z, tentu saya yakin memiliki kekritisan yang sangat mendalam terhadap suatu hal yang bersepansi. Teman-teman, apapun itu, 14 Februari, jadikan momentum pemilihan ini kalau kita ingin seorang pemimpin yang benar-benar secara amanah dan juga punya gagasan yang jelas ke depannya. Tentukan pilihan bukan hanya karena FOMO atau ikut-ikutan, tapi tentukan secara independensi diri teman-teman melihat dari gagasan, melihat tech record, melihat rekam prestasi. Jadi, biasanya setelah kemampuan yang jelas ke depannya, ada teman-teman melanjutkan para penghubungnya. Ya, ambil kuda. Ya, ambil kuda. Penangkatan kita pampaikan prestasi, amin kita pampaikan dan fakta-fakta kita leberkan di media sosial. Setelah saya melihat bagaimana beberapa penyampaian dari wakil presiden, tadi memang memberikan gambaran kepada kita bahwasannya calon wakil presiden itu bukan main-main. Seluruh tema debat itu harus dipuasai agraria, tadi tentang desa, mungkin kalau kita kuliah itu hanya sebatas jurusan kita ya. Ya, kalau kita ekonomi ya bahas ekonomi, tetapi di sini ditunjukkan ke luas-luasannya. Kita tahu bahwa calon presiden kita ini memiliki dana yang paling mirip dibandingkan dengan capres-capres yang lain. Nah, perusahaan yang sama, yang ingin berjuang bersama-sama. Contohnya ada di tengah-tengah kita dari Anies Babel ya. Keadilan ekologi, keadilan antar generasi.